Koko Yoi Sekai Ni Itami Shinra Tensei Teman-teman, jadi di video kita kali ini kita main ASTD, karena ASTD kemarin baru update Dan update-nya itu adalah Pain Yang seperti gue bilang tadi, gue udah dapet kemarin Kan gue udah bikin video tentang Yamoto sama si Yoi Sekarang kita akan coba Pain Tapi ini Pain udah gue evolve sebelumnya Jadi kalau kalian pengen liat yang B5-nya Karena dia ada B5-nya Itu kalian bisa liat di live gue yang kemarin Gue taruh di deskripsi, oke Jadi untuk dapetin Pain, ya kalian mesti Kesummon, special summon ya Disini nih, ini Pain Emang sih agak susah karena Ya semuanya, liat lah ini bintang 7 semua Jadi ya emang hoki-hoki-an Ada yang gacha dapetnya 2 Ichigo 2 Tanjiro gitu kan Jadi ya hoki-hoki-an Gue hoki banget sekali gacha Asum dapet, gue gak ngerti juga sih Dan ini uniknya ya Kalau kalian perhatiin Ini dia bintang 6-nya Si Pain Si siapa namanya? Si Yahiko Sedangkan B7-nya Itu dia Nagato, Pak Beda teman-teman ya Jadi nanti kita ngeliat kayak gimana deh Karena gue udah kelar juga Ngumpulin bahan-bahannya Tinggal di Evolve ya Gila bahan-bahannya Wah dajal, Pak Yang B5 ke BNM itu susah banget, sumpah B5 ke BNM itu susah banget Karena kalian mesti main Di Adventure nih Kalian mesti main Path Raid namanya yang baru ya Dan itu Susah, Pak Gak bisa sendiri sih Gila Tapi gue liat di Youtube tadi ada Ada yang bisa sendiri Gue gak ngerti deh itu gimana caranya deh Tapi yang pasti Untuk Untuk ngedapetin Bahan-bahan Evolve-nya si Pain Yang kayak gini-gini nih Si Pet Human Pet Animal Pet Naraka Itu kalian mesti Dari Raid yang baru itu Teman-teman ya Dan itu hoki-hoki-an Sumpah Jadi ada Ada 5 Kalau gak salah Dan itu kalian hoki-hoki-an Dapet yang mana gitu kan So Ya Kita langsung aja Kita nyoba yang B6 dulu kali ya Sebelum kita ke B7 Karena Ini Ini kayaknya beda nih Pas dia masih B6 Ini dia kan Yahiko kan Sedangkan B7 Dia udah Nagato Jadi kayaknya sih agak berbeda nih Ya makanya Kita sekarang ngecoba Si Yahiko dulu ya Si Pain yang Yahiko Oke Kita langsung coba aja yuk Let's go Oh ya by the way Pet Itu kan dia ada Orb-nya ya gak sih Tau gue Pet itu tuh dia punya Orb Nah ini nih Pet Orb Gue pengen coba Apakah Pet Orb ini bisa Dipake Ke depan Karena ini gila banget sih Karena dia nambah damage 100% Dan upgrade damage 100% Jadi I don't know Wah gak bisa ya Gak bisa Gak bisa gak bisa Gak bisa Gak bisa pak Jadi emang ini khusus untuk Pet Doang Kayaknya ya Wait Kita pake Ya cuman khusus si The Pet ini doang ya Gak bisa berarti Apakah nanti pas udah jadi Nagato bisa Kita coba lagi ya oke Yuk let's go Sekarang kita akan langsung aja Coba Ngeliat Si Pain yang Yahiko Let's go Oke let's go Kita langsung coba aja Pake Pain yang B6 Temen-temen ya Dia harganya 1000% Awal-awal Dan Ya Gede-gede banget sih AOE nya sih Dan dia Con AOE awal-awal ya Alright Range nya kalian bisa lihat 40 temen-temen Kita langsung aja Coba liat kayak gimana animasinya Buset itu upgrade Update pertama langsung 1M Anjir Loh Apapah nih nih Upgrade pertama Damage nya dari 50 ribu Langsung jadi 1M What the heck Wuh gila animasinya Pak Pak animasinya Wah gila Keren banget Sumpah ini Ini gue bisa bilang Ntar P Apa Yang B7 nya pasti keren banget sih Buh Anjir efeknya keren banget Oke Kita upgrade yang pertama Heavenly Attraction Ini kayaknya Chibaku Tensei deh Kayaknya ya Kayaknya Chibaku Tensei Karena dia damage nya 1M Anjir Dan range nya jadi 50 Let's go Harganya 19 ribu Ini murah banget Dipake kalian Kalian pake botret Enak banget ini Bam Yap Wuduh Chibaku Tensei anjir Anjir oke Ya efeknya Efeknya keren sih Dan attack speed nya Tetep 6 ya Hmm oke menarik Upgrade yang kedua Sekarang ya Dia jadi hybrid Kalian baca sendiri Harganya 140 ribu Jadi 3M Oke Let's go Divine Force Wuh Upgrade yang ketiga Damage nya 9M Anjir nih B6 nya sakit banget Buset Kayaknya Attack speed nya 8 tapi ya Plus Divine Force Let's go Kita coba aja Oke harganya 200 ribu Wuh jadi full AOI Anjir buset Full AOI bro Full AOI Kita liat kayak gimana Divine Force oke Keren sih ini kayaknya sih Wuh anjir Wuh anjir Di apaan itu co Wuh Sindra Tensei anjir Hahaha Sindra Tensei anjir Keren banget Wah ini gue suka banget sih Yeay Anjir Gila gue suka Gue suka Gue suka Gue suka banget Gue suka banget anjir Udah gitu Damage nya 9M 9M Damage nya 9M Gak manuk akal banget Ini gue mesti gedein lagi co Oke Gila kita langsung aja temen-temen Kita upgrade lagi Update yang keempat Damage nya jadi 20M Harganya 5,2M Let's go Terus update yang terakhir harusnya Gue gak bisa liat Anjir karena dia naik ke atas Cok Bentar Lu turun dulu bisa gak Oh ini update terakhir Oke Update terakhir harusnya Update yang kelima Damage nya jadi 65M Tapi attack cooldown nya jadi 16 detik aja Dan range nya jadi 100 Tapi ya Dan Path of Destruction Dan dia by the way Tadi hybrid ya Di upgrade keberapa tuh tadi di hybrid Ya pokoknya intinya dia hybrid lah Langsung aja ya 8,8M Let's go Path of Destruction Kayak gimana pak Oh dia Oh gak jadi AOE lagi Oke Gak jadi AOE dia pak Buset circle AOE nya gede banget Itu dia ngapain anjir Waduh Cibaku TNC lagi anjir Oh my god efeknya Oh my god Wah itu Wah gila The best pak The best Gak ada obat Itu keren banget Efeknya keren banget Gak ada obat Gak ada obat Udah itu Itu the best ya Jir Cibaku TNC Look Cibaku TNC Oh my god Duk 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 Ini keren Abis itu dia turun ke bawah Meledak Cok Anjir keren banget Cok Keren banget Bam Anjir keren Fix Ya ini keren sih BN6 nya aja udah keren banget Anjir Sumpah BN6 nya aja udah keren banget Apa gue gak usah F off ya Aduh anjir Ini untuk B6 nya Yaudah sekarang kita langsung F off ke B7 aja deh ya Yaudah lah ya Yaudah lah Let's go Oke yuk Let's go Kita langsung aja F off Si pain temen-temen ya The pain Furious Yaudah lah Goodbye ya Kita langsung aja F off Dan untuk bahannya kayak gini Gampang pake banget Anjir Ini kalian bisa gacha doang ya Si Naruto chakra Ini juga kalian bisa dari gacha Atau kalian bisa F off Bahkan dari B3 nya Dan itu lebih gampang lagi Alright Kita langsung aja Karena kalian bisa liat tuh Damagenya jadi 16 ribu Jadi kecil ya Jadi lebih kecil damagenya loh Dan cost nya tapi lebih murah Jadi 500 Dan range nya sama SPN juga sama Yaudah lah Bam Tepat Final Oke Let's go Apakah ini bisa dipake Orbs Kita liat Apakah bisa Gak bisa Eh bisa Wait what What Wuh Wuh Bisa guys Anjir Opem Bisa dipakein Orbs Anjir Kita pake Ada Ini Gak mungkin kalian gak punya lah Ini udah lama banget bro Like ini udah lama banget Kita coba liat blessing nya kayak gimana Anjir ini Ini pasti keren banget sih Ini pasti keren banget Kita coba aja Kita coba equip blessing Kayak gimana Oh my god Anjir Oke lah Oke lah It's not bad It's not bad Keren Keren Kita langsung aja equip Anjir Liat damage awalnya jadi 32 ribu bro Bro Jadi 32 ribu gara-gara pake Pet orb ya temen-temen ya Gue yakin Kalian punya lah ya Pet orb ya Pet orb itu udah lama banget Anjir Masa kalian gak punya sih Jadi Ya harusnya kalian udah punya Dan kita langsung showcase nya Pas pake pet orb Oke Kita langsung coba pake aja Ikuzo Oh my god Let's go Kita langsung coba aja Let's go Gue udah penasaran Let's go Kita langsung coba aja guys Ini gue langsung taro Segitu ya Cukuplah Let's go Kita langsung langsung mencoba aja The pet Nagato Uh Dia awal-awal circle AOI Anjir Oke Let's see Kayak gimana Wah anjing keren co Keren co Matanya nyala-nyala gitu Anjir keren banget co Tapi itu dia nembak apaan Anjir Wah gak ada efek We What Gak ada efek Gue udah high loh Gue udah high guys Tapi gak ada efeknya Gak tau nih apakah ngebug Atau apa Visual efeknya gak ada nih Karena dia harusnya dia nembak ini Tuh menembak sesuatu dia Cuma gak kelihatan apa-apa Mungkin ngebug Ya yaudahlah ya Oke Let's go Kita akan upgrade pertama aja Kalian bisa liat Upgrade pertama Damagenya jadi 101.000 Plus Depart Assemble Anjir Harganya 4500 Let's go Eh wait Dia dari awal udah Oh Anjir Puset Puset Rusu banget Anjir Anjir Wah gila Apa nih Timpoh Ranger Anjing What is this man Banyak banget Masih ada Yahiko nya dong Let's go Masih ada Yahiko Dan sama pak Liat damagenya Jadi itu Yahiko nya gak hilang Ternyata temen-temen Temen-temennya Dia masih ada Dan ada yang lain juga Ada si Animal Ada si Naraka Gitu kan Ada si ini nih Si Asura Sama si Human Sama Preta Oh my god Let's go Ini keren banget sih Ya Oh shit man Wait bentar Gue tadi mau ngomong sesuatu Ya Ini Nagato Awal-awal udah air unit Anjir Dia dari awal udah hybrid Anjir Oh my god Ini bagus banget sih Dan dia harga spawnnya 500 loh Kalian main di raid Kalian main di story Ini udah the best pak Karena dia dari awal Udah hybrid anjir Jadi gue suka banget sih Kita naikin yang mana dulu ya Coba kita naikin Si Yahiko dulu Kita naikin yang Yahiko ya Apakah Sama Oh ya sama sih Hybrid Divine Iya sama pak Anjir Sama purchase Sama purchase Sama purchase Nani Wah ini asik banget sih Lihat Apakah dia Chibaku Tense Harusnya Chibaku Tense Cuma dia range-nya Kecil banget Anjir Oh my god Nggak 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 Dia Oh nggak nggak Dia kalau misalkan Udah jadiin The path yang terakhir Final ya Itu si Yahiko nya Cuma sampai Shinra Tense doang Alright Ya sayang banget sih Sayang banget sih Padahal gue berharap dia bisa Chibaku Tense juga gitu Karena Sumpah itu animasi Chibaku Tense nya Keren banget Anjir Nggak bohong gue Oke lah ya Dan dia nggak bisa dijual juga sih Alright Ya ini mirip-mirip Sama kayak Hatengu Ya Sama kayak Hatengu Dan dia nggak ngasih efek apa-apa kayaknya Kalau yang Kalau yang furious ya Nggak ada Dia cuma air unit doang Alright Let's go Kita akan upgrade Abis itu Siapa dulu ya Ini dulu deh Si human Human Kita lihat human dulu Dia ground by the way temen-temen ya Kalian bisa lihat damage-nya 25.000 1,6M Anjir Steel soul Oh my god What is this man Kita nggak bisa nyerang Kita nggak bisa lihat animasinya sih temen-temen ya Sayang banget Karena Karena Satu-satu gitu Mereka pasti langsung mati Anjir Kecual ini gue gedein Gue gedein udah bodo amat tuh 100 juta aja 200 juta dah tuh ya Let's go Kita lihat aja Kita lanjut Tapi kalian bisa lihat nih Path human Damage-nya jadi 5M akhirnya Dan SPI-nya 5 detik Oke Dan range-nya 100 Bagus banget Si Path furious tadi 3M Alright Kalau Ih Bentar si human tadi berarti masih ground ya Si human Ini dia sampai akhir masih ground Si furious Si Yahiko Dia air unit Si Preta Ini kita lihat Kita upgrade aja 15.000 30.000 1,0 Oke Mahal banget anjir Gila ini upgrade-nya mahal banget sih Jauh lebih mahal daripada si Siapa? Hatenggu Kalau menurut gue jauh lebih mahal ya Tapi nggak tau juga sih Soalnya Hatenggu ada off Dan dia nambah kepala lagi gitu kan Ya kalian bisa lihat nih Damage akhirnya si Preta 3M SPI-nya 4 detik Anjir gue suka banget Ustet diapa itu anjir What is this man Di apa itu anjir noem Preta pak Oh digituin tuh ya Oke Oke Keren 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 SPI-nya 4 detik Gue suka banget Kita naikin Asura sekarang Oke The Asura Kalian bisa lihat Laser light Iya bener-bener Harusnya yang nembak roket tuh dia nih Tadi nih 38.000 10.000 1,4 Eh multi Multi Barrage Missile Wajir Oh my god Berasa main PUBG Berasa main Free Fire Anjir gue Baldak-ledak Lihat tuh Oh my god Keren anjir Let's go Let's go Kuchiyose nih Yang Kuchiyose Si Animal ya Yang Animal Dia Kuchiyose Dia dari awal Air Unit Sedangkan tadi si Asura Dia nggak Dia ground ya Dan 2M 6 detik Ya kan bisa lihat sendiri lah Ya Animal Alright Harganya 28.000 13.000 Panda Anjing Respond panda gitu Wait what Mana panda Gue mau lihat panda co What the Pandanya Tepos Cok Tepos Dia tuh T gitu ya Anjir lucu banget Anjir Oke lah ya 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 nggak apa-apa lah Langsung ambil terakhir 1,35M Dan DMK 4M SP 6 detik 100 range ya Tapi yang gue bingung Mereka nggak ngasih efek Apa-apa bro Kalau kayak HTN gue kan Dia ada efeknya kan Ngeslow Ngebleed Ngerucur Ngestune Sedangkan Kalau si Nagato Dia semuanya pure damage Anjir Lihat Semuanya pure damage Nggak ada yang ngasih efek-efek sama sekali Efek elemental juga mereka nggak ada Semuanya fire Anjir Look Semuanya fire bro Jadi ya Yaudah lah ya Oke kita sekarang ke Pat Naraka Oke The Pat Naraka Oh dia Dia nge-heal base Oh my god Lihat HP per wave Anjir HP Defend HP per wave 2M per wave Anjir nih buat gauntlet OP banget Anjir 40.000 25.000 1 40 59 M Per wave Nge-healnya anjir Oh my god Wah ini OP sekali cu OP sekali sih OP sekali sih menurut gue temen-temen ya Gila sih ini sih Ini yang paling OP ini pak Si Naraka ini pak Anjir apa coba Ini per wave loh guys Jadi kalau kalian main gauntlet Itu darahnya bisa nambah Ya udah melebihi si bu Anjir bukan 5B ya Ini kalau jalan terus Udah melebihi hibu sih harusnya sih Karena dia 1 kali aja Itu 59 Dan ini gue atau apakah Dibuff nanti nambah Apa enggak kita lihat ya Oke Sekarang kita akan kena gatonya Oke Kita kena gatonya sekarang Kita balik kena gatonya Walaupun udah rusuh banget Anjir Rusuh banget Rusuh Rusuh Sumpah rusuh banget Anjir Yuk let's go Kita upgrade kedua aja Kalian bisa lihat Damagenya jadi 400.000 Ya Dan attack cooldownnya Tapi jadi 9 SP jadi 9 Range nya jadi 70 Statue compression 8K pak ya Oke Murah sih Dan dia jadi Kone OA Alright Hmm Statue compression tuh ngapain Kita gak bisa lihat Anjir karena saking rusuhnya Oh ini kita lihat nih Ngapain dia What is he doing Oh jih dipetir kah itu Dipetir kah Wait Apakah itu yang dipetir itu Dia Ini kan si panda Wah iya petir Kayaknya petir deh Kayaknya dia dipetir deh Statue compression deh Gue gak yakin juga sih Yaudah lah ya Upgrade ketiga Kalian bisa lihat 800.000 damage nya Harga cuma 12.000 Upgrade yang keempat Statue chain grip Anjir Ada chain grip pak Damage nya jadi 1.48M Harga 25.000 Alright Kayak gimana tuh Oh jadi full AOE kah Oh my god Jadi full AOE pak Nagatonya jadi full AOE Ngeri banget Buset ini Buset dah gak mati-mati Itu ada yang jaraknya jauh banget Anjir sampai 100 Ini co Tuh liat Ini jaraknya jauh banget sih 4 detik loh ini Anjir Alright Bentar gue pengen lihat Ini yang AOE kayak gimana efeknya ya We'll see Apakah efek AOE nya keren Ini ngapain sih Oh Patung Oh my god Patung gedo Anjir Ternyata Yang Yang chain chain itu Itu tuh patung gedo Imagine Juga tapi keren banget sih Patung gedo nya keren banget Oh my god Oh my god Ini panda apaan sih Gue melihat patung gedo Cok Mingger Oh my god Aji keren Keluar chain chain gitu Dan dia full AOE Teman-teman ya Anjir Oke oke Ini keren sih Kita upgrade yang kelima sekarang Kalian bisa lihat Harganya 800.000 Dan damage nya jadi 2.42M Harganya 800.000 Let's go Ini terakhir kayaknya dah Ya ini terakhir ya Update terakhir Dia damage nya jadi 100M Anjir MS nya jadi 100M bro Tapi attack cooldown nya jadi 26 sih Attack cooldown nya 26 Range nya jadi 100 Plus celestial gravitation Oh my god Ini pasti Dia pasti pakai laser sekarang nih Harusnya dia pakai laser ya Harganya 12M Let's go Kita lihat aja kayak gimana Pakai laser Duh kan dia jadi circle AOE Mati lu Lihat circle AOE Gede banget Apa nih circle AOE Begini anjir Gila gede banget Anjir Woy bentar Gue pengen lihat itu Kayak gimana Yang apa namanya tadi Yang terakhir tuh Terangan terakhirnya kayak gimana bro Gak dikasih lihat kah Woy tuh 26 detik sih Kita gak bisa ngelihat Gak bisa ngelihat semua pak Ini efeknya ribut banget Anjir Sumba Wah gue gak bisa lihat Dia ngapain pak Gue gak bisa lihat Gue gak tau nih si Nagato ngapain Woy oh Cibaku TNC Anjir Oh my god Cibaku TNC Anjir Terus ditembak Lihat harusnya Nama dia deh Harusnya ditembak Abis itu ya Yup Ditembak Tembak bro Anjir Cibaku TNC berhenti Anjir Lihat Woy what Tadi gue DC kah Eh gak loh Gue gak DC guys Gue gak DC Ini Cibaku TNC berhenti di udara Anjir Dan semuanya berhenti di udara Cok What the heck What is happening man What Ini si Yang Sinra TNC juga Nyangkut di udara Anjir What the heck Wah ini gue Ini masih ngebug Lihat Si Yahiko nya Nyangkut di udara Anjir What the heck man Woy what is that man Itu apaan anjing Barusan What is Apa itu Barusan Barusan Cibaku TNC lagi tuh Anjir Gila bro Ini Ini OP banget Anjir Ini OP banget Si pen ini Karena dia Damagenya gede-gede Semua pak ya Kalian bisa lihat Ininya aja 100M Gitu kan Si yang anak-anak kecil Itu 5M 3M 2M 4M Ini ngeheal Best 59M Anjir Ini OP banget Oke Kita akan buff sekarang Kita akan pake si Ini ya Karena ini udah Ya udah lah ya Kalian udah tau lah ya Dia skillnya ngapain Kita langsung aja 300% buff Apakah ini ke buff juga Oh enggak ya Naraka gak ke buff ya OP banget sih Kalo ke buff sih Si yang buat ngeheal best Itu dia gak Gak ke buff temen-temen ya Karena emang OP banget Anjir kalo ke buff Ya kalian bisa lihat 400M pak Demeknya pak 400M Bapak Coba bapak Bayangkan ya Ini 400M loh Boros Kalah Oke Siapa lagi kalah Kalian sebutin dah Luffy B7 Kalah Apa coba Demek 400M ini Cok Dengan SP 26 Memang sih SP 26 Bro Tapi tetep aja 400M Ini anak buahnya 20M 14M 17M 9M Bro itu anak-anak Buahnya aja Dikumpulin 50M ada kali Anjir ini Lebih malah Anjir Anak Oh my god Ini OP banget Gue bisa bilang Pain is one of the best Unit saat ini Di STD cuy Gila Sangat keren sekali bro Sangat gak masuk akal Ini kurang-kurang banyak Ini 1B 2B 2B langsung pak Karena gak masuk akal Anjir Puset Lihat tuh Di Chibaku Tensei Bro Anjir Walaupun rada ngepak Si Yang Shinra Tensei Tengah saat tadi ngebak Di atas Anjir Nyakut Lucu banget So ya Itu dia untuk The path Final Worth it Pak Untuk dapetin Ini gue pake The path Orb Jadi tambah Sakit lagi Gila OP banget Ini gue gak tau Siapakah nanti Bakal di Apa di nerf ya Karena Dia terlalu OP sih Kalo bisa pake path op ini Ini tanpa path op aja Gue yakin Damagenya bisa kayak 200 juta lebih sih Ini pake path op Jadi 400 juta Anjir Gak masuk akal banget Anjir Sumpah gak masuk akal Walaupun emang mahal sih Emang mahal Kalo digabung Semua mahal ini Mungkin Berapa bisa Belasan lebih ya Anjir Mahal banget lah pokoknya Temen-temen ya Tapi Ya tetep aja Ini menurut gue Way to OP men Terlalu OP anjir What the heck Itu dia untuk Pain Nagato The path final Namanya Kalo dalam game ini So Gue sangat bilang Sangat worth it sih Menurut gue sih Sangat worth it Pak Ya kalian dapetin Kalo kalian bisa dapetin Dapetin Emang sih Evolve nya Gue ngerasain juga Pain Bener-bener Sakit Buat nge-evolve Dari B5 Ke B6 Itu Bener-bener ngerasa Susah gitu Anjir Menderita kalian Anjir Sumpah Kalo kalian dapet semua Worth it Anjir Worth it Buat dapetin Sumpah So ya Thank you Buat kalian semua yang udah nonton Dari Aos Pekir Like yang suka Dislike Kalo kalian gak suka Subscribe Gak usah di subscribe Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye-bye Ciauu